Sedera 10 unit kapal asing yang melakukan pencerian ikan di wilayah perairan Indonesia beberapa waktu lalu akhirnya ditenggelamkan. Kapal asing yang berasal dari Vietnam dan Malaysia ini ditenggelamkan di perairan Pulau Abang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Setelah sebelumnya menenggelamkan 4 unit kapal asing, Kejaksaan Negeri Batam kembali menenggelamkan 10 kapal yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap di sekitar perairan Pulau Abang, Kecamatan Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Kesepuluh unit kapal asing asal Vietnam dan Malaysia ini merupakan tangkapan petugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan PSDKP Batam tahun 2019 dan 4 Maret 2020 lalu. Tidak seperti penenggelaman kapal asing yang sebelumnya dengan cara diledakkan, Kejari Batam memilih melakukan pemusnahan dengan cara ditenggelamkan. Penenggelaman melalui metode pemberian beban berat ke dalam kapal hingga kapal kayu tersebut tenggelam dengan sendirinya. Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Hari Setiono mengatakan, penenggelaman kapal dilakukan dengan cara yang alami agar tidak merusak terumbu karang dan ekosistem laut lainnya. Terang bukti, jadi sekali lagi teman-teman kami dari Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dan pelaksana adalah Kejaksaan Negeri Batam Telah keseh melaksanakan eksekusi yang totalnya sejak kemarin sampai dengan hari ini ada 10 kapal. Untuk yang hari ini kami harus berterima kasih kepada Pak Sekjen KKP atas terselenggaranya pelaksanaan eksekusi ini. 10 kapal asing asal Vietnam dan Malaysia ditangkap karena melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Natuna dan Anambas. Penenggelaman sendiri dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, serta disaksikan oleh tim dari Kajagung dan Dirjen PSDKP. Rizky Kurniawan, TVRI Riau melaporkan.